Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Bagaimana pun kalian berada, saat ini kita seperti biasa ya para sahabat dalam keadaan puasa yang pastinya insyaallah Di sini kita telah berada di tengah sungai para sahabat untuk melakukan perburuan Doakan kami para sahabat agar mendapatkan hasil yang maksimal Semoga kalian semua terhibur Burung gelatik pulang ke sarang Membawa umpan untuk makan anaknya Di sini kami pemburu aki Kembali datang Berusaha untuk menghibur para sahabat semuanya Itulah sedikit pantun pembuka ya para sahabat Di hadap para sahabat hamparan sungai yang sangat luas Yang pastinya kita tidak mencari batu di dalam sungai ya para sahabat Terdapat terlihat pantai di seberang sungai sana Dan yang pasti di hadapan kita Itulah tempat menjadi perburuan kita Di sini langsung kita menuju ke proses perburuan Doakan kami para sahabat Kali ini dalam perburuan selama bulan puasa Mendapatkan batu aki yang berkelas dan berkualitas Dan di sini kita langsung mengambil batu Yang kita curigai ya para sahabat Putih seperti berkulit Namun itu ternyata hanya batu biasa Namun ada satu hal yang aneh Batu tadi duduk di dalam batu yang berlubang Lihatlah lubang batu ini para sahabat Lumayan dalam dan besar Seandainya sedikit besar lagi Mungkin akan kita bawa pulang Untuk tempat abu rokok ya para sahabat Lihatlah tempatnya yang cembung Bisa untuk menyimpan air Biasanya seperti ini tulang Namun ini adalah batu ya para sahabat Batu mungkin terkena erosi air Atau bagaimana proses awam Terjadi terbentuk hingga sebegitu Dan di sini kembali kita melihat Seperti batu teratai para sahabat ya Dari luarnya Karena kita dekat posisi dengan air Langsung kita akan mencucinya Agar mengetahui apa batu ini Ternyata tampilan luarnya saja Seperti batu teratai Namun ini hanya mungkin memang batu telah mengkristal Tapi batu sungai biasa para sahabat Kita tinggalkan Lanjut ke perburuan Dan di sini kita telah melihat batu yang telah mengkristal Lainnya para sahabat Warnanya memang kurang menarik Kita tinggalkan saja Dan di sini kami telah menemukan batu teratai Maklum para sahabat Maklum para sahabat gambarnya agak belur Nanti kalau sudah agak terang baru saya bisa menjelaskan Ini seperti kumpulan jarum Yang berserakan ya para sahabat Alhamdulillah Yang menyerang para sahabat segala lini pertulangan kita Di sini lanjut kita ke perburuan para sahabat Di sini kita telah menemukan batu yang telah mengkristal Ada garis Wernal merah Namun itu ternyata hanya batu air biasa Kembali para sahabat kita meninggalkannya Lihatlah para sahabat Pernah pemandangan yang jauh berbeda dengan biasa Kami pergi ke lokasi ini Ini akibat rasnya erosi air yang begitu dasyat Hingga meruntuhkan tebing Dan lihat sekali lagi para sahabat Pemandangan alam yang sungguhnya tak indah terpampang di hadapan kita Dan itulah sesekali kami para pemuraki Melayangkan pandang Menikmati indahnya pemandangan Setelah mungkin beberapa jam menundukkan kepala Untuk melakukan proses pencarian Sekedar membuang bosan dan rasa jenuh Kita melayangkan pandang melihat Pemandangan yang indah ternyata Dan di sini kembali kita melakukan perburuan para sahabat Dan tak lupa juga kami pemuraki mengucapkan ribuan terima kasih Kepada kalian yang telah betah di channel ini Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada kalian yang baru mampir di channel ini Beserta ini kami juga nyatakan maaf jika terjadi kesalahan dalam pembuatan dan pengisian suara di video ini Kami hanya manusia biasa yang tak pernah lepas dan luput dari silap dan dosa Langsung kita menuju kembali ke proses perburuan para sahabat Di sini kita telah menemukan batu merah yang mereka menggoda ya para sahabat Namun sekali lagi itu mungkin hanya batu jesper biasa Kembali kita seperti biasa para sahabat untuk meninggalkannya Karena kita mempuh jarak yang jauh Jika batu tidak terlalu bagus kami tidak akan mengambil dan membawanya pulang Di sini kita kembali fokus para sahabat untuk mendapatkan batu aki yang bagus Dan kami mohon atau minta kepada para sahabat Jangan lupa tekan tombol notifikasi agar berlangganan dan mengikuti keseruan Kami para pembuatan dalam petualangan-petualangan berikutnya Yang pasti akan ada hal yang menarik dan atraktif Dan bagi para sahabat yang baru mampir di channel ini Kami yang belum subscribe Tolong dong diberikan subscribe Tekan tombol atau tulisan berwarna merah di bawah video ini Agar kami bersemangat untuk mengupload video-video terbaru Yang pastinya perjuangan kami akan sia-sia Dan tidak akan pernah menjadi apa-apa Tanpa doa dan dukungan kalian semua Yang pasti sekali lagi para sahabat Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share videonya Agar channel ini dapat berkembang dan bersemangat Untuk ke depannya Dan setelah kita berjalan menerjang Panasnya matahari para sahabat Dengan nikaliku sungai ini berjam-jam lamanya ya para sahabat Akhirnya disini Kita temukan ada cintanya Otomatis Strike Disini kami telah menemukan batu yang berbentuk panjang pipih ya para sahabat Sekiranya tebal satu inci kurang lebih para sahabat Dan memiliki garis suleman Namun Ini termasuk golongan batu yang berkulit Ukurannya lumayan besar para sahabat Batu berkulit yang penuh misteri Alhamdulillah mantap Dan setelah melakukan perburuan disini kita sudahi video ini ya para sahabat Maaf jika ada salah kami hanya manusia biasa Kami bukanlah siapa-siapa Dan tak akan pernah menjadi apa-apa Tanpa doa dan dukungan kalian semua Yang pasti jangan lupa Like, comment, subscribe, and share videonya Assalamualaikum Terima kasih